Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai penggemar Setia Jogosari TV ya kali ini saya berada di kepon deli ini melihat langsung batu besar di tengah aliran lahar Semeru jadi batu besar ini ini ada di tengah-tengah ya di tengah-tengah aliran lahar Semeru yang terjadi tanggal 27 Februari lalu itu banjir lahar Semeru terbesar di Kabupaten Lumajang ya khususnya di aliran lahar Semeru batu ini terlihat sangat besar sekali dari kejauhan dan saya dekati ini ternyata memang begitu besar lor batunya Hai dan saya sampaikan juga itu di kebondali sendiri itu murni bebatuan ya pasirnya itu masih jarang sekali terlihat disini tam nampaknya itu cuma bebatuan murni bebatuan Hai dan yang saya ingat bisa saat ini 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 batu yang sangat besar sekali di tengah-tengah ini lor di tengah-tengah lahan batunya sangat menonjol waktu banjir lahar Semeru datang tanggal 27 Februari lalu itu terbesar sangat hebat sekali sampai musyola di jembatan Jogosari itu diterjang oleh banjir lahar Semeru sampai hanyut rata dengan tanah dan untuk jalur lahar Semeru sendiri sekarang mulai melebar dan sangat meluas sekali jadi lebarnya itu sangat luas Hai rata ini ya jadi batu-batu besar itu sudah menumpuk disini di area kepondali sendiri pembangunan jembatan gantung yang terpanjang sejawa timur ini tersendat karena aliran banjir belahar Semeru yang terjadi waktu lalu itu ini sempat dihentikan dan mulai saat ini sampai saat ini sekarang mulai beraktif kembali aktivitas kembali ya pembuatan jembatan gantung di area kepondali selatan dan ini adalah jalur akses dari kepondali menuju desa Jobong dan Kajangkosong Oke dan saya informasikan kembali bahwasannya banjir lahar Semeru yang terjadi waktu lalu itu sangat membuat warga panik dan berhamburan karena dahsyatnya dan besarnya aliran lahar Semeru yang melebar sampai mengikis-ngikis tanggul-tanggul di di pinggir-pinggir per pemukiman warga itu jadi aliran lahar Semeru sendiri itu dekat sekali dengan pemukiman warga Oke sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh